Lansia berumur 60 tahun berinisial A ditemukan tewas di bangunan kosong di kawasan Gang Irama Dalam, Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan. Korban berinisial A ditemukan tewas secara tak wajar karena mengalami luka robek di bagian kepala dengan tempurung kepala yang pecah. Lansia berusia 60 tahun berinisial A ini ditemukan tewas di bangunan kosong di kawasan Gang Irama Dalam, Jalan Tanjung Pura, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat Siang. Penemuan mayat berjenis kelamin perempuan ini pertama kali diketahui oleh tetangga sekitar yang melihat di dalam rumah kosong namun sosok orang yang dalam keadaan terbaring tertelungkup. Setelah didekati ternyata sosok mayat perempuan yang menggunakan piyama ditemukan tewas bersimbah darah di bagian kepala dengan luka robek dan tempurung kelapa yang pecah. Ada darah, ada darah, masih kita adalami. Nanti untuk lebih tepatnya nanti hasil bisum atau otopsi yang akan membentukkan sebab-sebab kematian yang bersangkutan. Untuk kematian yang bersangkutan, diketahui kan warga mana? Orang sini, kalau menurut pengakuan dari saksi, orang sini, tadi malam, korban sempat masih ketemu dengan suaminya. Kemarin sore terakhir, kemarin masih ketemu sama suaminya dan dia izin mau keluar sebentar tapi sampai hari ini tadi tidak ditemukan. Welimgek namanya. Welimgek. Apa primitas seharian dari ibu ini? Tidak ada, dia sudah ansia juga. Sampai siapa? Pusat itu kira-kira malam lagi, kan? 60-an. 60-an. Terus harinya seperti apa? Tidak ada kegiatan sih. Ya, sama-sama saja. Untuk pihak keluarga dari selamat, apa di sini juga? Dia cuma berdua saja sama suaminya. Ini rumahnya dimana? Ini rumahnya ini. Dari Pontianak, UU Junior, Ainews melaporkan.